Berarti ketika kita ditetapkan dipilih oleh Tuhan menjadi terang dunia Maka Anda punya potensi menjadi dampak bagi dunia Maka saudara tidak memberatkan dunia Maka saudara akan melegakan sekitarmu Maka saudara akan berguna bagi sesama Maka saudara punya pemampuan untuk memberi harapan bagi mereka yang putus pengharapan Saya akan sampaikan firman Tuhan kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah Yaitu dengan tema menjadi terang dunia Ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yuruslamat Maka mulai saat itu dan mulai sejak itu Tuhan memberikan pada saudara identitas Yaitu garam dunia dan terang dunia Dan visi daripada gereja impact community Juga yang sama menjadi dampak Menjadi garam dan terang dunia Dan yang menarik bapak ibu saudara Ketika Tuhan berbicara tentang garam dunia dan terang dunia Dia berbicara kepada calon murid-murid dia Dia berbicara kepada orang-orang yang baru kenal dia Ini sesuatu yang menarik bahwa ternyata Tuhan memberikan kapasitas kepada kita semua untuk menjadi terang bagi dunia Terang artinya adalah cemerlang Terang artinya bersinar Terang artinya gemilang Terang artinya cerah Terang artinya jelas Terang artinya bening Terang artinya manis Terang artinya enteng Berarti ketika kita ditetapkan Dipilih oleh Tuhan menjadi terang dunia Maka Anda punya potensi menjadi dampak bagi dunia Maka saudara tidak memberatkan dunia Maka saudara akan melegakan sekitarmu Maka saudara akan berguna bagi sesama Maka saudara punya pemampuan untuk memberi harapan bagi mereka yang putus pengharapan Kita lihat firman Tuhan dalam Matthew 5-14 Yesus berkata kepada calon murid-murid dia Sebelum dia memilih 12 murid-murid dia Kamu adalah terang dunia Kota yang tertak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Wow Waktu Tuhan ngomong ayat ini Dia sedang bicara kepada orang-orang awam Waktu Tuhan sedang ngomong ayat ini Bahwa kamu terang dunia Dia sedang bicara kepada orang-orang yang hidupnya Baru saja bertopat Waktu dia bicara ayat ini Dia belum memilih 12 rasunya Berarti Tuhan Punya iman Bahwa saudara bisa jadi berkat bagi dunia Tuhan punya iman Bahwa saudara bisa jadi berkat bukan untuk sekelompok orang tertentu Tapi sekelompok orang banyak Berarti Tuhan Yesus punya iman Bahwa potensimu bisa jadi berkat bukan untuk keluargamu Tapi bisa jadi berkat untuk dunia ini Jadi it doesn't matter Mungkin hidupmu hancur Mungkin engkau saja saat ini baru saja bertopat baru saja dibaptis Mungkin kau punya masalah yang kelam Mungkin kau baru saja jatuh dalam dosa Hei saya beritahu Waktu Tuhan ngomong menjadi terang dunia Dia ngomong kepada orang-orang yang baru bertopat Kepada orang-orang yang tidak punya predikat pendeta Berarti Tuhan punya harapan Di dalam saudara Bahwa saudara punya kapasitas Untuk memulihkan bangsa ini Yang percaya katakan amin Yang beri tepuk tangan Yang meriah buat raja gitu Dan yang menarik Semua orang Yang dipakai sama Tuhan Mereka punya latar belakang yang hancur Seperti perempuan Samaria Yang punya lima pria selingkuhan Ketika berjumpa dengan Yesus Saat itu juga dia putuskan lima pria selingkuhan Dia serahkan hidupnya kepada Yesus Dan dia kembali ke kotanya Dan dia bawa satu kota Satu kampung Samaria Kepada Tuhan Yesus Jadi saya mau beritahu sama saudara Jangan pernah pusingin Perkatan negatif orang lain Karena mereka tidak punya andil Dalam menciptakan saudara Jangan pernah down Dengan perkataan sia-sia Mulut orang Yang dilontarkan kepadamu Sebab mereka Tidak punya Andil Dalam potensi saudara Saya ingat dengan Madam Teresa Madam Teresa Ada seorang yang lahir dari Negara Eropa Tenggara Albani Negara kecil Mungil Di sebelahnya Yunani Dan Itali Negara yang gak pernah diketahui Dikenal banyak orang Ditambah-tambah Madam Teresa Ada seorang perempuan Dengan padan yang sangat pendek Dengan tinggi Cuman 100 52 cm Atau 1,52 cm So Short Lahirnya keluarga Sangat sederhana Pada tanggal 26 Agustus 1910 Tapi kemudian Tahun 1950 Dia punya kerinduan Untuk menjadi terang Bagi India Dia berkata Tuhan Use me Pakai aku Jadi alatmu Dan kemudian Dia pergi ke Calcutta India Dia menemukan Begitu banyak orang Yang tidur di pinggir jalan Dan kemudian Disitulah Dia merangkul Orang-orang itu Diberi tempat tinggal Diberi makan Dan kemudian Ditemukan anak-anak Di sungai ganggang Yang dibuang Sama orang tuanya Gak diinginkan Kemudian Diambil Dan dipelihara Bahkan juga Anak-anak yang Kepalanya besar Dibuang sama orang tua Diambil Dan kemudian Dirawat sampai sembuh Anak-anak yatim Piatu Diperhatikan Orang-orang yang Bau diperhatikan 47 tahun kemudian Dia meninggal Tapi Namanya termasyur Bukan cuma hanya Di daerah Eropa Tapi bagi dunia ini Seorang yang Sangat sederhana Lahir dari Negara kecil Dengan berbadan kecil Tapi punya potensi Yang besar Kalau Tuhan Bisa pakai Madam Teresa Yang sederhana Maka Tuhan Yang sama Juga bisa pakai Saudara Dan saya Yang percaya Beri tepuk tangan Yang meriah Buat Raja kita Nah saya mau bagi Kepada kita semua Ada tiga prinsip Menjadi terang dunia Yang pertama Prinsip untuk menjadi Terang dunia Terang itu berbeda Menyolok dengan Gelap Terang itu Sangat berbeda Ternyata dengan Gelap Terang itu bisa Dibedakan Sama gelap Matius pasal 5 16 Demikianlah hendaknya Terangmu bercahaya Di depan semua orang Supaya mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu Yang di surga Kalau terang kita Bercahaya Maka Hidup kita harus Berbeda Secara Menyolok Dengan orang-orang Yang di dunia ini Berbeda disini Bukan freak Bukan aneh Bukan sangat spiritual Bukan bikin gap Dengan orang-orang Sekitar kita Tapi berbeda disini Berbeda Dari hidup Yang kotor Dari dunia Satu kali Temen saya Punya kakak Yang lagi Stres Dengan usahanya Dan kemudian Dia telpon adiknya Yaitu temen saya ini Bro Tolong panggil Hamba Tuhan Untuk datang ke rumah Dan doakan Saya Saya lagi stres Banyak masalah Kemudian Temen saya ini Mulai memanggil Pendoa Sampai di rumahnya Dia basaro Langsung Kakaknya kaget Kenapa Lu panggil orang gila Gue lagi stres Lu panggil lagi Orang stres Gue Jangan suruh Lagi butuh Orang yang mau namai Bukan bikin orang Yang bikin stres Wow Saudara Saya basaro Saya bahkan Dalam doa ini Lebih banyak berbasaro Tapi kalau kita Ketemu orang Kita bisa menggunakan Bahasa yang bisa Dimengerti Sama orang awam Bahasa yang nyampung Bukan bahasa yang aneh Bikin orang jadi stres Kecuali sudah ketemu Sama orang-orang Yang biasa suka berdoa Beda cerita Jadi kata Berbeda disini Yang sangat menyolo Bukan berbeda Freak Jadi sangat spiritual Sehingga kamu Bikin shock orang lain Berbeda disini Berbeda Dari cara hidup Dari cara hidup yang kotor Terang kita Perlu bercahaya Dengan jelas Bukan redup Bukan hati Bukan hati nyala Mati nyala Karena orang yang redup Mati nyala Mati nyala Adalah Kristen Yoyo Kristen yang Sebentar-sebentar Panas Sebentar-sebentar Dingin Kristen yang Sebentar-sebentar Hidup benar Sebentar-sebentar Hidup gak benar Sebentar-sebentar jujur Sebentar-sebentar suka bohong Sebentar-sebentar on fire Sebentar-sebentar Gak lagi on fire Sebentar-sebentar benar Sebentar-sebentar tidak pernah Sebentar-sebentar jadi ilahi Sebentar-sebentar jadi duniawi Apa yang terjadi Kalau anda punya terang yang redup Yang kelap-kelip Maka wahyu Fasal 3.16 Jadi karena engkau Suam-suam kuku Tidak panas Dan tidak dingin Maka aku akan Muntahkan engkau Dari mulutku Wow Tuhan menegur Kepada jemaat di Laudikia Asia kecil Turki Ada jemaat yang Kaya Jemaat yang Sukses Jemaat yang Begitu Berhasil Menjadi kota terbesar Di Asia kecil Pada waktu itu Tapi ternyata Walaupun mereka Kaya Mereka sombong Walaupun mereka Sukses Tapi mereka ternyata Suam-suam kuku Terang mereka Redup Terang mereka Mirip-mirip Dengan kegelapan Itu sebabnya Mereka dimuntahkan Oleh Tuhan Artinya mereka Sudah ada dalam Tuhan Dan kemudian Tuhan muntahkan Tuhan tolak Mereka tadinya Melayani Tuhan Akhirnya kemudian Tuhan hentikan Untuk dia melayani Tuhan Wow Betapa Mengenaskan Dan mengerikan Dan tidak ada Pembilan dari Tuhan Buat mereka-mereka Yang terangnya Redup Tuhan mau kita Jujur Terang kita Bercahaya Bukan redup Suka bohong Karena orang yang jujur Pasti dicintai Semua orang Orang yang jujur Menuhai kepercayaan Orang-orang yang bersama kami Dari awal Sampai hari ini Mereka adalah orang-orang yang Tulus Dan murdi Karena burung Selalu terbang Dengan sejenisnya Saya sama istri Dusa untuk tulus Maka orang-orang Yang bersama kami Pasti Punya warna yang sama Tulus Begitu ada orang-orang Yang gak tulus Itu menarik Tuhan sengaja filter Tuhan sengaja Singkirkan Dan saring Walaupun kami ini Memulai baru Gereja ini Saya sama istri pun Gak punya pengalaman Memanajemen gereja Saya sama istri Cuma sebagai Pembicara Pengkotbah Tapi karena Tulung Tuhan sendiri Tuhan sendiri yang menjatuhkan Hati Tuhan sendiri yang menjatuhkan Hikmat Dilemati kami Untuk kami pelan-pelan Menata Dan Tuhan kirimkan orang-orang Tulus juga Bersama-sama dengan kami Yang berkasih Koreksin Kasih direksin Saya teringat Waktu kami baru saja Ngalami dampak Karena pandemik Kami jobless Kelangan pekerjaan Dan kemudian Beberapa Donator Dari tangan pengharapan Kirim WA Dan kirim surat Menyatakan bahwa Kami punya masalah juga Di dalam bisnis Dan usaha kami Dan kami minta maaf Tidak bisa lagi support kamu Dan kemudian kami Tidak bisa lagi jual Merchandise Tangan pengharapan Saat itu Saya sama istri Cuma berdoa Tuhan Apa yang harus kami perbuat Kami coba Jualan online Tapi karena gak punya pengalaman Berdarah-darah Akhir Tuhan kirim Bapak Henry lu Sekali lagi Orang yang gak terlalu tinggi Sederhana Wajahnya pun Unik Awet muda Dan dia ada berkata begini Pak Juju Pak Juju Saya mau bantu Untuk manajemen Merchandise kamu Supaya bisa bangkit kembali Dia atur Dan kemudian kami bisa lihat Ada perubahan Dan ada dampak Sama waktu gereja ini mulai Dia datang lagi sama kami Kok Juju Mari saya bantu Saya tata Dia ketegur saya Gak bisa begini dong Pak Juju Harus begitu Ih Ini anak Rohani boleh lebih muda Badan boleh lebih pendek dari saya Tapi otak lebih cerdas dari saya Jadi saya dengeri dia Oke oke baik 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 Beberapa kali kami sempat berdebat Tapi again Masing-masing Dikirim sama Tuhan Untuk menolong Supaya manajemen lebih baik Wow sampai akhirnya Surah bisa lihat Dari saudara mulai Masuk parkiran Dan kemudian Surah masuk gedung ini Surah bisa naik ke level atas Dan surah bisa melihat Orang-orang begitu Ditata sama beliau Dengan sangat rapi Dan ekselen Kita beri tepuk tangan Buat tim Daripada Termin ini Itu semua ditata Sama orang-orang tulus Orang yang hatinya tulus Merupakan pintu gerbang Tuhan jatuhkan nikmat Tuhan mau terang Kita bercahaya Tuhan mau Kemurahan hati Kita bercahaya Bukan reduk Jadi selfish Tapi selfless Karena orang yang selfless Pasti dipakai Tuhan Orang yang selfless Pasti diberkati Tuhan Perhatikan baik-baik Murah hati Selalu bergandengan dengan mujizat Mujizat sama murah hati Itu bagaikan mata koin Yang tidak bisa dipisahkan sama sekali Artinya begini Banyak murah hati Sama dengan banyak mujizat Sedikit murah hati Sama dengan sedikit mujizat Tidak ada murah hati Sama dengan tidak ada mujizat Berapa banyak diantara kita Ingin mengalami banyak mujizat Lihat kiri kanan Dan katakan Jangan pelit Mau mujizat Tapi pelit Dan cocok Gak sinkronis Makanya perlu terangmu Kemurahan hatimu Bercahaya Bercahaya Di tengah-tengah pandemik Saya sama istri Walaupun kehilangan ingam Tapi kami berusaha untuk Menabur Bagi hamba-hambat Tuhan Bagi keluarga Ketika terang bercahaya Maka Tuhan sendiri yang menggantikan Beripat kali ganda Sampai hari ini Tuhan mau Kerajinan kita Bercahaya Bukan jadi redup Males Karena Tuhan Tidak punya kepentingan Memberkati pemalas Tuhan cuma punya kepentingan Memberkati orang rajin Orang rajin Cenderung berhasil Minta maaf Orang malas Cenderung kurang berhasil Jadi Anda gagal Minta maaf Bukan karena Anda bodoh Anda gagal Karena Anda kurang rajin Anda berhasil Bukan karena Anda jenius Anda berhasil Karena Anda rajin Orang rajin Bukan pangkal kaya Orang rajin Pangkal berhasil Orang malas Bukan pangkal miskin Orang malas Pangkal gagal Jadi kalau rajin Rajin sungguh-sungguh Percaya Jangan redup Tuhan mau kekudusan Kita percahaya Bukan redup Minggu di gereja Semangat Senen Mulai kompromis Kekudusan itu artinya begini To set apart Dipisahkan Semua barang-barang Yang dipisahkan Adalah barang-barang Yang dipakai lebih Daripada barang-barang Yang tidak dipisahkan Kalau Anda pergi ke Departemen store Barang-barang sales Pasti itu bercampur aduk Dan siapa saja Bisa pegang-pegang Gak suka Buang lagi Lihat lagi Ukurannya cocok Buang lagi Lihat lagi Harga gak cocok Buang lagi Tapi beda Sama barang-barang Yang dikhususkan To set apart Dipisahkan Dia ditaruh Di lemari Di kunci Dan kalau kita Mau lihat tuh barang Kita harus minta izin Sama Staff di toko itu Dan waktu kita Mau pegang barang itu Kita harus menggunakan Sarang tangan Gak bisa sembarangan Barang itu Tidak pernah ada diskon Tapi tetap Orang ingin memilikinya Kenapa? Karena nilainya Tinggi Daripada barang-barang Yang tidak dipisahkan Saya beritahu Waktu Tuhan Mau kamu berjaya Untuk kudus Dipisahkan Dari Kotoran dunia Ketahuilah Bahwa Tuhan Akan pakai kamu Jadi perabotan Yang mulia Jadi perabotan Yang the best Jadi Jangan pernah Berkata sulit Untuk hidup kudus Tidak ada kata sulit Asalkan kamu Mau bercahaya Secara Terang Bukan redup Seperti Yusuf Yang ketika digoda Sama seorang istri Tuhan dia Yusuf Kamu ganteng sekali Yusuf pergi Kemudian Yusuf digoda Sama kunci mobil Mercedes Ben BMW Yusuf Dan dia terus digoda Berkali-kali Tapi Yusuf kemudian Lari Begitu tuh lari Itu Tante kuat Tarik baju Yusuf Sampai robek Jelas lah Tante Lebih kuat Daripada Ucup Kerjanya Ucup Cuma sapu-sapu Dan bersih lantai Kerjanya Tante pot Ngangkat besi Dan batu Di tempat fitness Maka ketika Yusuf Dipiting Yusuf gak bisa Berontak Dia lari Dengan satu konsekuensi Saya pasti akan Difitnah Dan penjarakan Tapi karena Dia itu set apart Sekalipun Dia lulusan penjara Dia diangka Sama Tuhan Melebihi Orang-orang Cendikiawan Di negara Mesir Waktu kamu Bisa berbeda Menyolok Dengan dunia ini Maka kamu Dipakai Tuhan Yang kedua Prinsip terang 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 Tidak bisa Disembunyikan Artinya terang Itu memberi Pengaruh Matius 5 15 Lagi pula Orang tidak Menyalakan pelita Lalu meletakkan Di bawah Gantam Di bawah Tempayan Melainkan Di atas Kaki dia Di atas Empat lilin Sehingga Menerangin Semua orang Di rumah itu Wow Terang Tidak bisa Dibendung Bapak Ibu Saudara Dia akan Muncul Kemana-mana Terang Selalu Memimpin Kegelapan Terang Mempengaruhi Gelap Bukan Sebaliknya Sama Seperti Garam Mempengaruhi Rasa Garam Sedikit Sudah Memberi Rasa Bagi Sayuran Yang Hambar Jadi Asin Makan Tabur Garam Mempengaruhi Jadi Kuri Dan yang menarik Cara kerja Garam Dan cara Kerja Terang Tidak Banyak Publikasi Tapi selalu Berdampak Dan yang menarik Cara kerja Garam Cara kerja Terang Tidak Menarik Perhatian Tapi Bermpengaruh Pernah Saudara Masak Sayur Taburi Garam Lalu Garam itu Lompat-lompat Hey Saya ini Garam Saya akan Perkenalkan Rasa Sayur Mau jadi Enak Setau Saya Waktu Sanda Lagi Masak Sayur Taburi Garam Garam Itu Langsung Lenyap Dari Mata Kita Dia Nggak Banyak Publikasi Nggak Banyak Perhatian Nggak Banyak Nggak Banyak Keluar-keluar Nggak Banyak Trompet Tapi Langsung Beri Dampak Sama Dengan Hidup kita Saya Mau Beritahu Harus Dia Sekalipun Anda Sederhana Nggak Fasih Bicara Nggak Bintar Tapi Memberi Dampak Apalagi Kalau Saudara Fasih Bicara Apalagi Kalau Saudara Berada Apalagi Kalau Saudara Punya Kedudukan Harusnya Anda Bisa Lebih Berdampak Kekristian Kekristian Bukan Bicara Agama Tapi Kekristian Bicara Trend Setter Sekali lagi Kekristian Bukan Bicara Agama Tapi Kekristian Bicara Trend Setter Apa Itu Trend Setter Trend Setter Seseorang Menciptakan Sebuah Trend Dulu Awal-awal Media Sosial Ada Facebook Tapi Begitu Teman Saya Mulai Pakai Twitter Kemudian Saya Jadi ikut-ikutan Pakai Twitter Lalu Teman Saya Ini Pakai Instagram Saya Jadi ikut-ikutan Pakai Instagram Lalu Teman Saya Ini Juga Pakai TikTok Akhirnya Berbelakangan Ini Saya Buka Akun TikTok Karena Dia Bikin Trend Jadi Akhirnya Banyak Orang-orang Yang Menirunya Mengikutinya Dan Akibat Semua Orang Mulai Mengikuti Trend Dia Terciptalah Sebuah Budaya Apa Itu Budaya Budaya Adalah Pengaruh Ketika Kita Berada Dalam Sebuah Budaya Maka Kita Akan Diseret Tanpa Kita Sedari Untuk Mengikuti Budaya Tersebut Jika Seseorang Berada Dalam Sebuah Budaya Maka Orang Tersebut Akan Terseret Pada Budaya Itu Sebagai Contoh Sebelum Kita Ke Singapura Biasanya Kita Punya Tradisi Di Indonesia Minta maaf Buang Sampah Sembarangan Makan Permen Karet Sembarangan Tapi Begitu Kita Pergi Ke Singapura Yang Notabene Cuma Satu Jam Setengah Dari Dari Sampai Sampai Disana Budaya Beda Makan Permen Karet Bisa Kena Denda Buang Sampah Sembarangan Bisa Kena Denda Anehnya Orang Indonesia Yang Biasa Punya Budaya Buang Sampah Sembarangan Makan Permen Karet Begitu Sampai Di Singapura Bisa Tidak Makan Permen Karet Bisa Tidak Buang Sampah Sembarangan Kenapa Budaya Menyeret Orang Tanpa Sadari Lebih Aneh Lagi Bukan Lebih Aneh Bidah Kembebek Lebih Aneh Lagi Orang Singapura Begitu Sampai Di Indonesia Yang Biasa Tidak Makan Permen Karet Yang Biasa Tidak Buang Sampah Sembarangan Sampai Di Indonesia Bisa Buang Sampah Sembarangan Bisa Makan Permen Karet Dan Taruh Tempat Sembarangan Kenapa Budaya Saya Rindu Agar Setiap Saudara Bisa Menciptakan Sebuah Budaya Kalau Yang Lain Malas Anda Harus Menciptakan Budaya Rajin Kalau Yang Lain Korupsi Anda Bisa Ciptakan Budaya Jujur Kalau Yang Lain Gak Setia Sama Pasangan Anda Harus Bisa Ciptakan Budaya Setia Sama Pasangan Kalau Yang Lain Ego Selfish Anda Bisa Ciptakan Budaya Murah Hati Dan Tanpa Surah Sadari Mereka Mereka Yang Berdekatan Dengan Anda Mereka Terseret Untuk Mengikuti Budaya Kerajaan Allah Karena Terang Memimpin Kegelapan Bukan Kegelapan Memimpin Terang Yang Mengerti Katakan Amin Yang Ketiga Prinsip Menjadi Terang Yang Terakhir Terang Makin Dibutuhkan Di Tempat Gelap Terang Sangat Berarti Di Dalam Kegelapan Anak Tuhan Dibutuhkan Bagi Orang Orang Yang Sedang Bermasalah Anak Anak Tuhan Dibutuhkan Buat Mereka Yang Sedang Ada Dalam Kegelapan Sebab Hidup Ini Sudah Berat Justru Dan Ada Sudara Meringankan Beban Mereka Makanya Terang Jangan Selal Kumbul Sama Terang Nanti Jadi Silo Saya Kesau Makanya Terang Jangan Serang Terang Kalau Anda Sebagai Terang Dunia Lalu Anda Serang Temanmu Sorot Temanmu Juga Maka Dia Akan Kesilauan Dia Tidak Bisa Lihat Kedepat Dia Akan Stuck Dan Bisa Bisa Mereka Nabrak Atau Sudara Nabrak Akibat Kerugian Terjadi Pada Dirimu Dan Pada Temanmu Makanya Terang Tidak Boleh Saling Ngerang Terang Harus Memberikan Direction Memberikan Ara Memberikan Tuntunan Buat Mereka Yang Lagi Lemah Buat Mereka Lagi Sedih Buat Mereka Yang Sedang Putus Asa Karena Terang Sama Berarti Di Dalam Kegelapan Makanya Terang Tidak Boleh Eksklusif Terang Harus Inklusif Terus Terang Saya Sama Istri Sebetulnya Kita Udah Nyaman Dengan Kehidupan Kami Sebagai Seorang Pembicara Keliling Tapi Sejak Pandemi Banyak Kapel Kapel Keluarga Keluarga Yang butuh Perhatian Untuk Dilayani Mereka Ingin Bercerai Lalu Kami Berikan Waktu Ini Yang Menarik Hampir Sembilan Kapel Yang Tadinya Mau Bercerai Tidak Lagi Bercerai Karena Ada Terang Yang Menuntun Ada Begitu Banyak Penyakit Yang Dokter Sudah Angkat Tangan Tidak Mungkin Lagi Ada Harapan Tapi Ketika Mereka Datang Kepada Ketua Komsel Dan Meminta Doa Akhirnya Pemimpin Komsel Yang seluruh Anggota Komsel Mendoakannya Akhirnya Perkenalan Dokter Tersebut Bisa Dipantakan Dan Bisa Dikalahkan Orang Tersebut Bisa Punya Pengharapan Dan Sampai Hari ini Bisa Hidup Wow Saya mau Saudara Jangan Cuma Mikirin Dirimu Masalahmu Masalahmu Itu gak Ada Sebanding Bandingnya Dengan Masalah Orang Yang Ada Di Sekitarmu Waktu Kamu Memberi Terang Buat Mereka Lahir Sukacita Maka Masalahmu Itu Engkau Rasakan Begitu Berat Lagi Karena Engkau Bisa Merasakan Sukacita Yang Melampaui Tekanan Yang Kau Sedang Hadapi Saudara Bukan Berarti Orang Orang Yang Melayang Di Tempat Ini Mereka Ada Orang Orang Yang Tidak Punya Masalah Mereka Punya Masalah Salah Satu Singer Kita Dia Punya Masalah Yang Begitu Berat Sejak Tahun Ini Dia Sulit Nyanyi Karena Ada Masalah Di giginya Yang Dimana Dia Gak Bisa Obati Doan Dokter Nang Angkat Tangan Dan Dia Gak Bisa Nyanyi Lama Tapi Dia Terus Berjuang Dan Melayang Sampai Hari Dia Bisa Jadi Berkat Bukan Cuman Buat Kita Tapi Bagi Banyak Orang Tenang Selalu Memberi Pengaruh Gereja Impec Komuniti Indonesia Mengadakan Dua Kali Ibadah Onsite Yaitu Pukul Sembilan Pagi Dan Sebelas Siang Waktu Indonesia Barat Di Hotel Santika Kelapa Gading Kedua Ibadah Disertai Ibadah Anak Di Lantai Satu Hotel Santika Kelapa Gading Pastikan Kehadiran Anda Selamat 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 Sub indo by broth3rmax